Kalau mau hidup enak tuh jangan pelit-pelit, orang pelit itu jauh dari surga, orang pelit jauh dari keluarga, orang pelit jauh dari tetangga, orang pelit jauh dari, koknya semua orang dah, orang pelit tuh udah gak ada enak-enak, udah mudahan semuanya jangan ada yang jadi orang pelit. Amin, ya Rabbal Alamin, kenapa orang bisa pelit ya Ustazan? As-syaitan, ya'idukumul faqra, wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum minhum maufiratan wa faqra. Setan suka ngejanji-janjiin kefakiran, jadi setan suka menakut-nakutkan orang dengan kefakiran, jadi itu kalau pelit tuh, itu emang dari setan tuh teman-teman saya sekali ya, setan ngebisikin gitu kan, Kalau kamu kasih sama dia, nanti buat kamunya mana? Kalau kamu ngasih sama dia banyakan, nanti kamu gak bisa beli kerudungan baru, yang warnanya biru. Begitu kan. Itu yang suka dikerjain sama setan, nakut-nakutin kita dengan kefakiran. Allah udah sebutkan tuh dalam Al-Quran, As-syaitan, ya'idukumul faqra, setan suka menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Wah kalau ini nanti kita susah, kalau kita kasih nanti kita susah. Karena itu aja tuh, yang dini-ini nama setan tuh, ditakut-takutinnya kita dengan kefakiran. Kita harus menapung untuk 10 tahun ke depan. Kita harus menapung untuk setahun, dua tahun ke depan. Kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Gak mikirin juga gitu kan, kita gak tahu apa yang akan terjadi di dalam kuburan. Mestinya mikir gitu juga dong. Karena hidup 10 tahun ke depan belum tentu, tapi di dalam kuburan gak pasti. Satu hari nanti kamu akan masuk di dalamnya, teman-teman. Nah itu jadi jangan pernah mau kehilangan saudara karena urusan apapun. Yang bisa diomongin, diomongin yang baik-baik.